Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan Dimana Pak Anies ini diinginkan oleh sebagian masyarakat Indonesia Untuk maju di Pilpres 2024 Jadi banyak deklarasi-deklarasi di berbagai daerah supaya Pak Anies maju di 2024 Namun teman-teman, Pak Anies Baswedan satu sisi ini masih menjadi gubernur DKI Jakarta Yang tentunya beliau belum memberikan pernyataan resmi apakah maju di 2024 atau tidak Karena tidak etis teman-teman pada saat beliau menjawab sebagai gubernur DKI Jakarta Lantas memberikan jawaban bahwa dia ini maju di 2024 atau tidak Ini kan tidak etis memberikan jawaban seperti itu Kecuali Pak Anies nanti sudah selesai menjawab sebagai gubernur DKI Jakarta Baru Pak Anies akan memberikan sikap Nah teman-teman, ketika masyarakat banyak menginginkan Pak Anies menjadi calon presiden Ini Gayung pun bersambut Partai Nasdem membuka peluang teman-teman Bagi tokoh, bagi politisi yang punya elektabilitas Dan diinginkan masyarakat untuk menjadi calon presiden Ini dijaring lewat Partai Nasdem Artinya Pak Nasdem terbuka bagi siapa saja Tokoh yang diinginkan publik untuk maju Atau layak menjadi kontestan di 2024 Nah teman-teman, terkait Pak Anies Baswedan ini Yang punya elektabilitas tinggi Ternyata ditakuti oleh beberapa pihak Takut kalau Pak Anies nanti menjadi presiden beneran teman-teman Makanya mulai hari ini segala upaya Ini serangan demi serangan ditujukan ke Pak Anies Untuk menjatuhkan Pak Anies supaya tidak maju di 2024 Karena ada beberapa orang yang ternyata takut Kalau Pak Anies nanti bener-bener maju di 2024 Apalagi jadi presiden Ini mereka takut sekali Alasannya Indonesia akan hancur Bila dipimpin oleh Anies Baswedan Indonesia akan hancur Akan tumbuh radikalisme Kalau Pak Anies menjadi presiden Dan berbagai narasi-narasi yang menyudutkan Pak Anies Yang belum tentu Sekali lagi teman-teman Belum tentu apa yang disampaikan itu benar Karena itu masih berupa Analisa Masih berupa wacana Dan jendrung kepada fitnah Jadi itu teman-teman yang kita sayangkan Dan pihak-pihak itu diantaranya adalah Mereka-mereka yang selama ini menyerang Pak Anies Baswedan Nah teman-teman terkait itu semua Kita akan baca beritanya dari Fajar.co.id Ngaku takut Anies Baswedan jadi presiden RI Zen Kribu mengatakan Hancur negeri ini pecah NKRI Ini Kribu teman-teman yang mengatakan seperti itu Zen Kribu Penggiat media sosial Zen Asekab alias Zen Kribu Mengaku takut jika Anies Baswedan terpilih sebagai presiden RI Para Pilpres 2024 mendatang Sebab Zen Kribu mengatakan Bahwa jika Anies jadi presiden Maka negara ini akan hancur Narasi-narasi yang disampaikan Zen Kribu ini Menurut saya adalah sulit untuk dipertanggungjawabkan Karena dia berbicara masa yang akan datang Padahal masa yang akan datang ini belum kita lalui Jadi apakah benar Indonesia akan hancur? Indonesia akan pecah jika diimpin oleh Pak Anies Baswedan Ini kan jika teman-teman Jadi belum menjadi sebuah kenyataan Dan narasi yang dikembangkan ini justru menakuti-nakuti masyarakat Jujur saya takut dengan Anies kalau jadi presiden Hancur negeri ini pecah NKRI Akan dijual negeri ini Kata Zen dalam sebuah potongan video Yang diunggah oleh politikus PDIP Ruhut Sitompol Di akun twitternya Kamis 5 April 2022 Sen Kribu mengatakan Gerakan radikal akan tumbuh subur jika Anies jadi presiden Nah ini fitnah-fitnah yang terus dilakukan oleh pihak sebelah teman-teman Katanya seperti ini Gerakan radikal akan tumbuh subur jika Anies jadi presiden Nah apakah ini tidak sebaliknya teman-teman Justru ketika Pak Anies menjadi presiden Maka Pak Anies akan menegakkan Seperti yang pernah disampaikan Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu yang akan ditegakkan oleh Pak Anies Basvidan Kenapa masih ditakut? Kalau keadilan itu ditegakkan Untuk seluruh rakyat Indonesia Dan tentunya tidak pernah puluh Apakah itu pejabat Apakah itu pengusaha Apakah itu rakyat Maka akan ditegakkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Itu yang kemarin diulang-ulang oleh Pak Anies Basvidan Dan tentunya ini akan sejalan dengan seluruh aspirasi rakyat Indonesia Yang menginginkan keadilan Oke kita lanjut teman-teman Gerakan-gerakan radikal ini Bahwa agama akan tumbuh subur Tutur pria yang mengaku sebagai Habib itu Oleh karena itu Senkribu mengimbau kepada masyarakat Jika tidak memilih presiden selanjutnya Maka pilihlah calon yang didukung oleh Jokowi Besok kalau Anda mau pilih presiden Pilih yang didukung Jokowi Istilahnya Kalau di zaman Nabi Kita yang awam ini Kita ikut orang yang benar Siapa sekarang kita punya orang yang benar Siapa kita punya presiden yang terbaik Adalah Jokowi Jelasnya Wow Ini berarti pendukung Jokowi teman-teman Senkribu Jadi pilihlah Presiden Yang Dipilih oleh Pak Jokowi Ya karena dia pendukung Pak Jokowi teman-teman Dan itu saya pikir juga Tidak ada masalah Kalau Presiden berikutnya itu Misalkan Pak Jokowi nanti memilih Pak Anies Basvidan Bagaimana Dengan Senkribu teman-teman Kalau pada akhirnya Pak Jokowi memilih Anies Basvidan Oke kita teruskan teman-teman Jadi besok di 2024 Kita pilih yang didukung oleh Jokowi Kita bersatu Untuk apa Untuk melawan mereka-mereka ini Sambungnya Video berdurasi 1 menit 5 detik Itu direspon Baik oleh Ruhut Sitompol Mantan kader Partai Demokrat ini mendukung Pernyataan Sen tersebut Aku kasih nilai 100 Waspada Waspada Waspadalah NKRI harga mati Pancasila ideologi negara Indonesia Tercinta Yang harus terus kita restarikan Sukron Habib Kribu Merdeka Kata Ruhut Sitompol Jadi teman-teman Ini Statement yang disampaikan Kribu Ini diapresiasi Dan didukung oleh Ruhut Sitompol Politikus dari PDIP Yang dulu adalah Politikus Partai Demokrat Yang sebelumnya Politikus Partai Gulkar Jadi ini pindah-pindah Teman-teman orang ini Dari Gulkar Ke Demokrat Dari Demokrat Ke PDIP Pokoknya Kalau kita melihat Sepak terjang dari Ruhut Sitompol ini Mendukung kepada Pemerintahan yang berkuasa saat itu Nah Kalau suatu saat nanti Teman-teman Misalkan Pemerintah yang akan datang Dipegang oleh Anies Baswedan Mungkin Ruhut Sitompol Akan mendukung Pak Anies Baswedan Karena kalau kita lihat Dari sejarah yang lama Teman-teman Ternyata Ruhut Sitompol ini Mendukung Kepenguasa Yang memerintah saat itu Nah sementara Kalau kita Lihat Lihat Zen Kribu ini Kita mendengar Zen Kribu ini Di era pemerintahan Pak Jokowi Karena dia pendukung Pak Jokowi Jadi kita juga belum melihat Apakah nanti Setelah Pak Jokowi lengser Tidak menjadi presiden Kemana arah politik Dari Zen Kribu itu Tetapi yang pasti sekarang adalah Zen Kribu Mencoba untuk Menyerang Pak Anies Baswedan Dengan mengatakan Indonesia akan pecah Indonesia akan hancur Jika dimimpin oleh Pak Anies Baswedan Jadi Dia tidak rela Kalau NKRI ini Dipegang oleh Pak Anies Baswedan Akan hancur katanya Padahal kalau kita Lihat yang Sebenarnya Dan ini fakta Teman-teman Ketika Pak Anies Ini menjabat Sebagai gubernur DKI Jakarta Ini kan Menjadi contoh real Bahwa Jakarta Justru menjadi Lebih baik Banyak program-program Pak Anies Baswedan Yang diapresiasi Oleh warga Jakarta Dan juga oleh Warga Luar negeri Di antaranya Apresiasi terkait Pembangunan JIS Ternyata Di luar negeri sana Ini JIS Dikagumi oleh Warga negara lain Dan bahkan Kemarin Mengatakan bahwa JIS itu adalah Stadion terbesar Kedua Di dunia Dan Menjadi terbesar Di Asia Artinya Orang luar negeri Mengapresiasi Ginerja Dari Pak Anies Baswedan Belum lagi Kemarin teman-teman Baru-baru saja Pak Anies Mendapatkan Penghargaan Dari Ombudsman RI Terkait Pelayanan publik Terbaik Yang ada Di DKI Jakarta Jadi Mendapatkan Penghargaan Dari Ombudsman RI Sebagai Pemerintahan Terbaik Dalam Melayani Masyarakat Dan ini Prestasi lagi Yang didapat Oleh Pak Anies Baswedan Belum lagi Terkait Prestasi Mudah Transportasi Itu juga Mendapatkan Penghargaan Dari luar negeri Nah Kalau melihat Ini semua Jakarta Menjadi lebih baik Apakah Jakarta Akan hancur Apakah Pak Anies Menjual aset Pemprov DKI Jakarta Ke asing Justru Malah sebaliknya Teman-teman Pak Anies Ingin menyelamatkan DKI Jakarta Pak Anies Ingin membangun Jakarta Menjadi lebih baik Dan Pak Anies Kemarin Berani Men-stop Reklamasi Ini Suatu Kebijakan Yang luar biasa Yang berani Dari Pak Anies Baswedan Karena Pak Anies Melihat Untuk apa Membangun Reklamasi Untuk siapa Reklamasi itu Ini kan menjadi Satu pertanyaan Dan sekarang Pak Anies Men-stopnya Ini kan langkah Yang luar biasa Yang berani Dari Pak Anies Baswedan Lalu bagaimana Dengan tuduhan-tuduhan Senkribu Kalau kenyataannya Jakarta Menjadi lebih baik Banyak prestasi Yang ditorehkan Pak Anies Baswedan Ketika menjabat Kubernu DKI Jakarta Dan saya melihat Pak Anies cukup Berhasil Untuk memimpin DKI Jakarta Maka Teman-teman Argumentasi Narasi-narasi Yang dikembangkan Oleh Senkribu Saya pikir ini Jauh Dari kenyataan Dan saya Melihatnya Justru sebaliknya Pak Anies malah Membangun Jakarta Menjadi lebih baik Nah teman-teman Terkait Pak Anies Baswedan Ini memang Menarik untuk Diperbincangkan Terutama Menghadapi Tahun politik 2023 Dan 2024 Kenapa Memang Pak Anies ini Ditakuti benar-benar Teman-teman Kalau benar-benar Maju di Bill Press 2024 Kedua Karena Pak Anies Punya modal Modal Untuk maju Di Bill Press Yaitu Elektabilitas Yang cukup tinggi Yaitu Disamping Pak Prabowo Pak Ganjar Ada Pak Anies Baswedan Dan ini Menjadi sangat Berbahaya Kalau Pak Anies Ini benar-benar Maju di 2024 Seperti yang Disampaikan oleh Senkribu Dia merasa Takut Kalau Pak Anies Menjadi presiden Jadi Kalau kita melihat Perkembangan Kedepan Teman-teman Memang ini Menjadi menarik Jika benar-benar Partai Nasdem Mengusung Pak Anies Menjadi calon presiden Dan tentunya Pak Anies Bisa Menggandeng Partai-partai lain Yang selama ini Belum menentukan Sikap Belum menentukan Pilihan Dan ini tentunya Pekerjaan rumah Bagi Pak Anies Baswedan Setelah beliau Purna Dari KUMN DKI Jakarta Dan Saya pikir Pak Anies Akan maju Di 2024 Kenapa begitu Teman-teman Karena pada waktu Konvensi Partai Demokrat Untuk memilih Calon presiden Ternyata Pak Anies juga Ikut dalam Kontestasi itu Teman-teman Dalam konvensi Pemilihan Calon presiden Itu pada waktu Demokrat Mengelar itu Nah sekarang Teman-teman Peluang Pak Anies Ini cukup terbuka Kenapa Partai Nasdem Membuka peluang Jika Pak Anies Ini Ternyata Juga diusulkan Oleh kader Partai Nasdem Untuk maju Di 2024 Artinya Peluang itu Tentu tidak Disiasiakan Oleh Pak Anies Satu langkah Satu kesempatan Yang bisa dilakukan Pak Anies Adalah Mengikuti Penjaringan Yang ada Di Partai Nasdem Nah Nah ini Teman-teman Yang menjadi Ketakutan Dari Zen Kripu Kalau benar-benar Pak Anies Ini Maju Di 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton Video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik Lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh